Oke guys welcome back youtube channelnya Andres Salon dan Barbosop Oke channel yang menyajikan tentang pewarnaan rambut edukasi tutorial pokoknya tentang pewarnaan rambut oke Jadi sebelum kita mulai videonya alang-alang video channel Kalian di subscribe dulu channelnya Terus bunyikan notasinya biar kalian gak ketinggalan sama konten-konten kita yang bermanfaat berikutnya Oke bosku langsung aja kita mulai videonya check it out Oke bosku Nah ya ini basic rambutnya disini sebelum kita udah-udah dikerjain di bagian atas Basic rambutnya kalau dilihat sekilas seperti biasa aja Kalau orang awam kelihatannya rambutnya biasa aja ya Cuman bakas diwarnain aja Tapi bisa kalian lihat sendiri warnanya ini ada yang sudah terang ada yang merah ada yang red brown gitu loh Ini artinya basic rambutnya kalau yang warnanya merah kecoklatan kayak gini Ini tandanya rambut ini bekas di semir hitam Soalnya Warna yang enggak bekas di semir hitam ini kelihatan lebih terang seperti ini bosku tuh ya Jadi kalian kalau dapat customer yang warna rambut yang belang-belang kayak gini Jadi pastikan rambutnya ini bekas di semir hitam ya Enggak bisa buat diwarnain macem-macem Kecuali warna-warna golden brown atau warm brown atau cooper brown aja Yang pasti bisa warna merah Cuman kalau warna merah itu warna-warna buat orang-orang yang berani aja Karena warna merah itu kalau sederhana itu diwarna merah Enggak bisa lagi diwarnain coklat Warna merah itu warna mati sudah ya Oke Terus Kalau udah basicnya enggak rata kayak gini Kita warnain kayak gimana pun Hasilnya enggak bakal mau merata ya Kecuali satu kita cleansing dulu Jangan di bleaching Kalau di bleaching beresikonya apa Beresikonya kan basic rambutnya belang-belang ya Karena ini kan bekas semir hitamnya mungkin sendiri kali ya Nah kalau kita warnain pakai bleaching semua otomatis Rambut bagian rambut yang enggak kena semir hitam Otomatis pada saat kita bleaching itu Jadinya nanti bakalan jadi putih atau kekuningan Tapi kalau seandainya kita cleansing Itu pasti hasilnya enggak bakal jadi memutih Apalagi sampai bakal jadi menguning Apalagi sampai ke putihan kayak gitu Jadi bakalan kita cleansing dulu Nanti kelihatan kalau sudah memudar semua warnanya Bagian-bagian yang bakal semir hitam Ini pasti bakal kelihatan Nah baru setelah itu baru kita timpa pakai bleachingnya aja Di bagian-bagian tertentu aja Oke buat membuktikan langsung aja kita aplikasikan dulu Di bagian akar Pakai peroxet yang 10% Bagian batang pakai peroxet yang 40% 40V ya Kita cleansing ya Cleansing pakai produknya yang seri-seri 12 Jangan sudah dijelasin di video-video sebelumnya Oke bosku langsung aja kita eksekusi ya Keju-mart Keju-mart . . . . selamat menikmati masuk proses pencleansingan yang kedua di bagian ujungnya ini sudah bagus sempurnanya untuk cleansingannya ini bedanya cleansingan sama bleachingannya kalau cleansing itu dia mengangkatnya cuma sampai di level-level 6-7 aja beda kalau bleaching itu bisa sampai di level 8 atau 9 makanya kalau untuk kasus rambut yang pernah dihitamin kalian warnain itu gak merata terus kalian langsung tiba bleaching itu bakalan jadinya belang-belang makanya gak boleh harus pakai cleansing aja setelah ini baru kita masuk proses kewarnaan untuk kewarnanya pun harus 2 kali sekarang kita mau bikin warnanya kita mau bikin warna mocha bro oke bosku akhirnya ya waktu yang ditunggu-tunggu buat ngeracip warna cleansing yang belum pernah kalian pada yang kalian belum pada tau ini cleansingnya ini mau saya bikin warnanya warna mocha bro nah mocha nya kita ambil dari warna shock color yang kodenya itu adalah 435 semua ini you know ya NATE Oke bosku, proses pengaplikasiannya sambil tak jelasin ini udah mulai proses pewarnaan yang pertama bisa kelihatin ya kewarnaan yang eh yang kedua yang pertama nih sudah sudah meresap yang pertama aja sudah meresap ya tambah lagi yang kedua untuk melekatkan warnanya karena yang pertama itu fokus untuk menghilangkan warna oranye yang kedua itu baru fokus di pewarnaan masing-masing pendiamannya sama 15 menit aja ya di bagian akar kita oles seperti biasa tanpa harus kita kucek sedangkan di bagian batang nanti kita pakai sistem kucek kayak gini ya karena sampo nya itu membantu supaya proses perusapan itu lebih merata oke bosku ya tinggal tuh saksikan aja cara pengaplikasian di bagian batangnya nanti ya supaya kalian paham ya jangan cuman dioles aja kalau dioles aja nanti perasapannya nggak merata bosku oke paham ya habis dioles nanti diamkan 15 let baru kita cuci kita blow aja lagi oke Joss kita sampah lah Terima kasih. Terima kasih. Saya akan lihat ya, ini warnanya nggak ada lagi yang belang-belang, warna merahnya, warna orange-nya, semuanya jadi merata ya. Ini tuh, beda sama warna warm brown yang biasanya kita bikin pada rambut-rambut yang selesai di-cleansing, itu dia lebih ke orange, kalau ini dia lebih ke mocha ya warnanya. Cantik banget, bisa kalian lihat ya. Yang pasti warnanya nggak ada belang-belang, sudah nggak ada lagi, terus sampai ke dalam-dalam juga nggak ada. Nah, ini di bagian akar kelihatannya lebih gelap, itu karena di bagian akar nggak kita kucek, sedangkan di bagian batang kita kucek. Nah, hasilnya jadi kelihatan seperti bergradasi, kayak rambut yang baru numbuh, tapi nggak ngeblok ya. Lihat, nggak ada ngeblok-ngeblok ya. Sampai ke dalam juga, kita lihat ya. Oke, nah teknik seperti ini cocok banget buat kalian bila dapat customer yang basic rambutnya bekas diwarnai hitam ya. Jadi, langsung dipraktekan aja. Sudah pasti, salon kalian pasti rame ya. Oke, sus lah ya. Langsung aja kita review. Oke, bosku. Akhirnya selesai. Sudah ya. Montan kita hari ini, kita habis bikin tutorial warna mocha brown di basic rambut yang bekas di warna hitam tadi ya. Bekas warna hitam. Basicnya bisa kalian sendiri ya. Bisa langsung kalian praktekkan tuh ya. Takaran warnanya 50-50 aja. Terus bikinnya sesuai kebutuhan rambut. Bayang harus ikutin kayak timbangan saya tadi. Misalkan 30-30 atau 50-50 itu banyak banget terus. Karena kita campurannya itu adalah 1 banding 3 untuk peroxetnya ya. Terus juga ditambah lagi pakai sampo tentunya. Menghemat produk banget. Oke. Kalau kalian sudah bisa mempraktekan teknik seperti itu. Pastinya semua masalah rambut, warna rambut, mau yang bekas hitam kayak gimana pun. Dapat kalian atas ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Juga paling penting dibunyikan otaknya biar kalian gak ketinggalan sama konten-konten kita yang bermatat tentunya. Hari ini kita lagi full banget. Rame banget. Oke. Follow juga IGnya Andruselainen dan Barbershop juga di TikToknya. Oke bosku. Salam satu profesi. See you next video.